Jangan tinggal gaminan Tegas kali kamu membunuh aku Preman-preman itu menyiksa aku Aku ditabrak mobil, dibuang di jembatan Loh kok semuanya jauh Kok TV segala dibawa itu gimana kok? Makanya kamu itu harus segera lunasi hutang-hutang kamu sama saya Amba rela mati ya Allah demi anak amba Aduh duduh papi Kuburan, kuburan, kuburan lagi Ngapain sepapi kesindang? Mau jiarah papi Eh, karena lu susah banget bergaun sesama hantu Makanya lu terus-terus jadi penakut Sekarang papi pengennya lu harus menonton film horror sendirian di kuburan ini Supaya berani Lo kabur kemana lu? Gak bisa Ini harapan papi satu-satunya Supaya lu jadi pemberani Udah, duduk Silahkan anak papi duduk Tunggu papi, Tintus Tunggu papi Duduk, duduk, duduk Duduk, duduk Ini susah amat dibilangnya Ini bangku memang, memang banget sih Udah kayak bangku soal iman Sekarang kamu harus menyaksikan TV ini Bagus kan TV gak? Aduh papi seru banget sih Aduh, aduh papi Eh, kebangunnya nempel sih papi Ini bangku apa lem pabrik Eh, emang sengaja papi lem Supaya lu gak bisa kabur kemana-mana Udah, nonton terus tuh Oh udah papi Di TV, botak lagi palanya Eh, itu bukan papi Sekarang tuh lagi musim Kepala-kepala botak Kayak kita-kita juga Judul tuh film Namanya pengabdian setan botak Kita dong Cik ya Ya udah Sekarang kamu nonton sendirian ya Biar berani Papi mau pergi dulu Iya Selamat menjaksikan Ini Papi 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 serami Papi tekong eke Oma Papi Aduh, jangan merem Papi suruh hantu berdanang-danang ya Papi siapa sih ditemukan Emang lagi disalahan Mas-mas keran Iiiih Lu hantu malu-maluin banget ye Iiii Tolongin eke Masa hantu takut sama hantu Apa lagi ye Lu takut nonton film hantu Dasar lu ye Hantu udik Hantu kampung Eh Kok gimana Kalo kita kerjain si Omai Mau gak? Jangan manggut-manggut aja lu Mau Ye Jangan risik Tapi ingat ye Lu semuanya jangan pada agak gabah Lu keluar Bikin si Omai terkejut Sampai dia bombastis Ye Hah? Ye Mau tau cara gimana ya Semuanya yang deket sini Sini-sini Ngerti kan maksud gue Sekarang lu semuanya keluar Jangan keluar Tuh kan Tuh kan Mereka keluar Aduh enggak papi Aduh Pergi Pergi Terima kasih telah menonton 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 gusin kau harus kerjain puas terus ah hah tapi inget ada orang ah cannot ngagetin gue aja sih keren siap ya kamu ngerjain omay kan hmm, engga kok, bukan lagi-lagi kamu ngerjain omay mau aku bikin kamu lembe Hah? Lepasin Omai sekarang. Iya. Jenggong, jenggong. Jenggong, tekong. Hei, berhenti semuanya. Asain tuh. Aduh. Amoy, untung ada ye, sayang. Hehehe, minggis Omas. Pahan sih lu, hantu botak. Lepasin lu. Hahaha. Udah, lu jangan berisik dong. Lepasin lu konsentrasi aja. Hei, lu berhenti gak ke ye? Kalau lu pada kagak berhenti, liat ye, gua keluarin senjata nih. Berhenti gak? Hei, hei, hei. Hah, amoy. Jut, amoy. Pasain lu ye. Hei. 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 Tinggal aku nih ye. Rasain lu. Awas lu ngelesa aja ye. Hei. 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 Syukurin lu. Wah, hantu buntil. Baik gun banget sih kamu. Baik hatinya. Makanya, lu tiye jadi hantu. Jangan bercicilan. Oh, amoy. Ini ngembandos-dos. Aiko nempel. Bantuin dong lu. Gimana sih? Hei. Repet aja sih. Capsa. Capsa, capsa. Capsa, capsa. Mudul, mudul. Enggak apa-pelan. Aduh. Aduh, duh, duh. Tuh kan hantu buntil. Tobek kan hantu buntil. Helo. Helo tuh. Helo. Helo. Bececot aja penyembulut lu ya. Masih, jambak. Jangan jambak gua. Jambakan. Hei. Udah, berhenti. Ih, kalian berantem terus aku bawa ke kantip. Udah diem ah. Kalian kan bersaudara, ngapain harus berantem? Sebenarnya apa sih yang bikin kalian berantem terus? Manis, jadi penyebab kematian aku sama papi. Si Omai. Iya kan, lu ngaku aja. Maksudnya? Begini ceritanya Manis. Hehehe, akhirnya kita liburan juga ya. Iya papi. Iya papi. Gitu doang baik-baik berduanya. Piknik, kita foto-foto bareng, selfie-selfie. Apalagi aku pake kacamata baru nih Memo sih, marah nih. Omai, apa sih sih? Norak banget sih. Lu nggak punya. Lagian ya, kacamata kayak itu banyak di pasar ular. Iya, lu sih nggak punya. Nggak apa-apa, minum dong kacamatanya. Kelit banget sih, Norak. Kan kece tuh. Hehehe, lu kasih tongkat, terus kita ngurut lu berdua. Gapan sih julid banget jadi orang lu? Sini ah. Sini juga. Sini. Ih, sorak banget sih. Eh eh, jangan koyang-kayang. Ini aku, jangan koyang-kayang. Eh, jangan koyang-kayang. Eh, jangan koyang-kayang. Aduh gantt. Jatuh kacamata eike udah mahal. Gimana dong papi? Udah udah, bentar biar papi aja yang ngambil. Ih papi jangan, nanti bahaya. Nggak apa-apa, cuma sebentar. Papi jangan. Andri mulain papi. Papi. Eh, kalau lu nggak pecicilannya, gue sama papi nggak bakalan mati. Ih, kok eike sih yang disalahin. Lagian, kalau yang ngambil kacamata eike pasti tuh akan jatuh kacamatanya. Udah, udah jangan saling menyalahkan. Apapun yang terjadi itu pasti sudah takdir dari yang di atas. Dan takdir itu tidak akan pernah bisa dirubah. Sekarang kalian baikan ya. Udah. Stop, Mani, stop, stop. Eike o-o-ogah, o-gah. Tau nggak sih? Sorry, sorry, happy. No. Gue juga ogah ye. Gue jijai baikan nama lu. Kalau gue selaman sama lu ye. Tangan gue gatel-gatel tau nggak? Eh, hantu-hantu lu ngaca dong. Ngaca lu tipi tuh. Gede, enak aja tuh. Eike o-gah, o-gah, o-gah. Baiknya sama ye. Sorry, sorry, happy. Bleh. Ngaca dong. Males ye. Gue ngurusin batu nisan kayak lu. Tuh, nama lu tuh. Awe, apa tuh? Omay, omay. Terus, pergi sana. Eh, kemana sih? Santu buluk, buntil. Tukan manis. Tuh, omay, amoy. Emang munafik. Rasain tuh. Tuh, manis. Ya tau sendiri kan, omay itu belagu. Maunya menang sendiri. Ih, dasar. Ya udah. Bagaimanapun kan dia saudara kamu. Kamu harusnya bisa ngalah. Itu Abun. Temen SMA aku. Ngapain dia? Ayo kita kesana, omay. Ayo manis. I'm done. Abun. Kamu ngapain? Manis. Kamu manis temen SMA aku kan? Iya. Kamu ada masalah ya? Kamu ngapain sih? Kamu mau bunuh diri? Engga. Em... Cuma kok... Kamu beda ya? Muka kamu agak pucet. Manis. Dia gak tau kak lewat. Kau terdiri metong jadi hentong lagi. Udah biarin aja. Biarin aja biar dia gak tau. Iya manis. Oh. Muka aku pucet ya. Kan soalnya ini tengah malam. Jadi hawanya dingin. Pasti ngaruh banget di muka aku. Makanya jadi pucet. Hmm. Kalo aku boleh tau kamu kenapa sih? Kamu mau bunuh diri ya? Udah gak ada gunanya lagi aku hidup. Lebih baik aku bunuh diri. Kamu gak usah peduliin aku. Jangan. Jangan. Bantuin dong manis. Malah diam sih. Balik. Lepasin. Lepasin. Aku mau pucet. Jangan. Jangan. Nah gitu dong. Kena kelega jadinya. Hmm dasar. Eh. Sari. Kamu kenapa sih harus mau bunuh diri? Kamu sebenernya ada masalah apa? Kamu bisa cerita kok ke kami. Aku gagal menikah dengan Sari. Aku jauh-jauh ke Pantura untuk melamar Sari. Tapi ternyata dia sudah menikah dengan Juragan Didin. Aduh. Itu cewek gak cinta kali sama Ye. Udin. Cinta mah jangan dipaksa kali. Justru itu. Sari itu gak cinta sama Juragan Didin. Dia itu minjem uang ke Juragan Didin untuk mengobati ibunya. Tapi ibunya gak ketolong. Sebagai gantinya untuk menebus semua hutang-hutangnya dia. Sari harus menikah dengan Juragan Didin. Padahal dia tidak mencintai Juragan Didin. Daripada aku hidup menanggung malu, lebih baik aku bunuh diri saja. Tapi Abun, bunuh diri itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Justru malah akan menambah masalah kamu lebih berat lagi. Bener tuh. Lagian kamu gak takut bunuh diri. Mati dibakar di neraka. Udah, gak usah putus asa kali. Banyak cewek lain. Kamu kan cakep. Oke, banyak lagi dutanya. Terus ah, jangan galau-galau lagi ya. Tapi apa yang barusan Omai bilang itu benar. Kalau kamu mati, terus kemudian kamu akan masuk neraka kalau dengan cara jalan bunuh diri. Karena apa yang kamu alami itu pernah aku alami loh. Jadi aku tahu perasaan kamu seperti apa. Aku pernah batal menikah dan... Tapi aku ikhlas kok. Sekarang mendingan kamu pulang ke rumah. Kamu berdoa. Kamu sholat sama Allah. Siapa tahu setelah kamu melakukan itu, kamu akan merasakan ketenangan. Itu. Cus sana capcus. Cus. Cumanis. Pacis. Cumanis. Mac-cumanis. нее neraka tis Kedaunan air perasaan ini, Jurakan akan menjadi supor. Jangan khawatir, Tuhan. Setelah meminum ramuan ini, Jurakan akan memiliki anak kembar. Ini buat mbak. Makasih, mbak. Terima kasih, Jurakan. Terima kasih, Jurakan. Kalau begitu, aku mohon diri, Jurakan. Ya, silakan. Sari. Kamu harus bisa memberikan keturunan secepatnya padaku. Kalau kamu tidak bisa memberikan keturunan secepatnya, kamu tidak lebih dari pembantu di rumahmu. Sari. Gara-gara kamu, Mas Didin, sekarang punya istri dua. Aku tidak akan tinggal diam. Lihat saja nanti. Ada apa kamu menemuiku? Mbak, kalau nanti Jurakan Didin datang minta ramuan khusus buat Sari supaya cepat hamil, saya minta mbak untuk merubah ramuan itu. Karena saya ingin dia sekarat dan cepat mati. Tenang saja. Apapun permintaan, aku pastikan semuanya akan terpenuhi. Janji ya, mbak? Ya. Ini mbak. Ya Allah. Minuman apaan ini pahit banget? Eh, kenapa kamu muntahin ramuan itu? Kamu tahu gak, Mas Didin bayar mahal untuk ramuan itu? Supaya kamu tuh cepat punya anak. Iya, Bu. Saya tahu. Tapi minumannya pahit banget. Saya gak kuat. Dasar cewek miskin gak tahu diuntung ya kamu ya. Mas Didin itu nikahin kamu, supaya utang-tang kamu itu cepat lunas. Sekarang kamu cepat minum ramuan itu. Tapi, Bu. Ih, kamu nih ya. Cepat. Minum. Minum. Cepat. Bagus. Kamu bukan hanya batal hamil, tapi kamu juga akan cepat mati. Dan aku gak akan punya saingan lagi di rumah ini. Cepat. Abisin. Abisin. Enak. Kamu harus minum ramuan itu terus dan terus sampai habis. Awas kamu kalau gak minum. Kalau sampai kamu gak minum, saya akan laporkan ke Mas Didin, supaya Mas Didin itu ngamuk sama kamu. Sekarang cepat minum. Minum lagi. Zari. 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 Enggak, enggak, enggak. Sehari sekarang udah jadi ustirah orang lain. Aku gak boleh nyamperin dia. Aku harus bisa ngelupain dia. Susah banget buat aku ngelupain kamu. Mungkin ini terakhir kali aku melihat kamu. Ya Allah. Kenapa setiap habis minum jamu itu kepala aku sakit sekali, ya? Aduh. Tapi aku harus tetap kerja. Kalau gak bisa jadi tambah masalah. Masalah sih, Astaga. Stari. Kamu tuh apa-apaan sih? Lihat semua baju-baju yang saya mahal ini. Kamu rusak dan kamu kotorin semua. Kamu bisa beli baju-baju mahal. Ihh. Tunggu tuh bisa kerja apa enggak? Maaf, Bu. Maaf. Kepala saya pusing banget. Makanya tadi gak sengaja jatuhin bajunya. Saya minta maaf, Bu. Bisa aja kamu ngomong kayak gitu. Stari, kamu lihat nih. Ini baju-baju saya yang mahal. Kamu bisa ganti. Maafin saya, Bu. Saya bener-bener gak sengaja kepala saya sakit. Ampun. Kamu bilang maaf. Kamu bilang maaf. Eh. Kamu tuh memang bener-bener gak bisa kerja. Bu. Maafin saya, Bu. Bu. Tidak, Bu. Tidak, bu. Tidak, bu. Tidak. Sini, Kamu. Ini, Kamu. Tidak. Sini. Tidak. Ngapain kamu ikut campur? Jangan pernah ibu sakitin Sari. Kenapa? Kamu masih cinta sama dia. Eh. Denger ya. Dia itu sudah jadi istri kedua suami saya. Kamu jangan mimpi. Sekarang kamu pergi dari sini. Cepat. Saya bisa laporin ibu ke Pak RT. Karena ibu udah mengayai Sari. Silahkan kamu mau lapor Pak RT. Asal kamu tahu ya. Pak RT dan warga di sini itu takut sama suami saya. Karena suami saya juragan kaya di daerah sini. Udah kamu gak usah mimpi sekarang kamu pergi. Bu. 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 Jangan. Bu. Jangan nambah masalah lagi. Bu. Udah cukup. Tapi dia harus kecepat ajaran. Dia udah kurang hajar sama kamu. Dia udah kurang hajar sama kamu. Tidak apa-apa pun. Seseorang pun. Mas aku mohon mas. Kamu jangan pernah ikut campur lagi urusan saya. Dan kamu lebih baik pergi aja dari tempat ini sejauh mungkin. Sari. Tapi mereka itu udah semena-mena sama kamu. Sari mendingan kamu ikut aku ya. Kamu pergi dari sini. Gak mungkin mas. Gak mungkin. Aku harap kamu lupain aja kisah-kisah masa lalu kita. Aku udah gak mungkin sama kamu lagi mas. Aku ini udah istri orang. Aku udah jadi istrinya juragan sekarang. Ternyata Abun itu masih ngarep sama Sari. Ini kesempatan saya untuk mengusir Sari dari rumah selamanya. Tunggu.